Saudara berikut ini adalah rekaman kamera amatir selesai pengeroyokan anggota TNI dan dua korban lainnya. Warga sekitar langsung mengusir pelaku. Apores Metro Jakarta Utara Kombes Wibowo menyebutkan jumlah pelaku pengeroyokan di Waduk Luit itu ada enam orang. Apores juga memastikan antara korban dan pelaku tidak saling kenal dan tidak pernah memiliki masalah sebelumnya. Itu korban sedang ngopi ya. Jadi sedang ngopi, tiba-tiba datang rombongan para pelaku menanyakan asal usul dari orang-orang yang ditanyai dari kelompok tertentu karena korban tidak menjawab, dipukul oleh tersangka B. Dipukul oleh tersangka B, kemudian tidak dipukul oleh korban. Nah pada saat korban membuat pukul ini, langsung dipiting oleh tersangka R yang tadi sudah kita amankan dan ditusuk oleh tersangka B. Lokasi kejadian perkara di sebuah warung di Waduk Luit, penjaringan Jakarta Utara masih diberi garis polisi. Salah seorang saksi menyebutkan awalnya ada empat orang pelaku yang sedang mencari seseorang dan tiba-tiba melakukan penganiayaan. Ada tiga orang yang jadi korban pengroyokan, mereka adalah seorang pembeli dan pemilik warung serta seorang anggota TNI.